bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam video tutorial kali ini disini ada sebuah notebook ya aser aspirawan dengan benjala kerusakan seperti apa coba kita tes terlebih dahulu kita nyalakan seperti itu dia gejala berbujibip ya lihat oke kita matikan saja oh iya ini tipenya aspirawan aser aspirawan D270 oke sebenarnya gejalanya simple dia hanya short keyboard jadi kita dapat menggantinya sendiri dengan mudah ya oke bagaimana cara buka keyboardnya atau mengganti keyboard simak terus videonya oke pertama-tama kita kita buka baterai terlebih dahulu ya oke sudah sudah terbuka oke disini ada penguncinya lima pengait sini satu dua tiga empat lima oke kita buka dan cukup mudah perlahan-lahan saja dia tingkat lima yang suatu tai dia lini kita ng Sudah terbuka sedikit Kita slide Sudah terbuka Hati-hati Ada fleksibel Ada fleksibel Kita buka saja pengaitnya Sudah Sekarang kita ambil keyboard bareng Harganya cukup murah Teman-teman bisa membelinya Oke Sekarang kita pasang Tetap masukkan Kita kaitkan lagi Oke Dan kita masukkan Dari bawah terlebih dahulu Sudah 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 Pemasakan keyboard Sudah 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 Oke, sekarang kita tes apakah benar keyboard, error Oke Kita nyalakan perbedaan Oke, tidak berbunyi beep ya Oke 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 Dia masuk window Oke Disini tidak ada bunyi beep lagi Berarti benar keyboard yang mengalami short Oke Cukup sekian tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian Yang mengalami hal yang sama Bisa dicoba Saya tutup video tutorial kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati